BUMN Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Eric Thohir, mengungkapkan alasan pemerintah yang memutuskan tidak menaikan harga bahan bakar minyak atau BBM hingga Juni 2024. Dia menegaskan, hal itu guna menjaga stabilitas harga dan daya beli di masyarakat, karena Pertamina sebagai BUMN berkewajiban melayani publik atau masyarakat. Jadi BBM kita jaga hari ini, untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh, beban di rakyat hari ini harus kita jaga, jadi kebijakannya seperti itu, ujar Eric, di Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. Dengan upaya Pertamina menahan harga BBM agar tidak naik itu, lanjut Eric, ekonomi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah, tidak sampai terkena dampaknya. Kita coba jaga supaya jangan masyarakat yang terbawah terkena dampak, ini yang kita lagi coba seimbangkan, dan kita yakin, tentu kita tetap jaga inflasi dan jaga pertumbuhan ekonomi, imbuhnya. Terkait harga minyak mentah dunia yang trennya terus naik, Eric bilang, nantinya akan dilakukan penyesuaian. Kendati begitu, ia tak menjelaskan lebih lanjut mengenai penyesuaian yang akan dilakukan. Pasti ada adjustment atau penyesuaian, tapi selama kita bekerja sama, seluruh kementerian untuk berpihak dengan kebijakan kerakyat, tentu kita tidak boleh bilang untung dan tidak untung, hari ini kita harus jaga kestabilan ekonomi Indonesia, Pungkas Eric.